jadi sekarang tepat jam 10 ya kurang satu menit jadi kita pakai solar panelnya untuk mencuci sudah bisa jadi terbaca wattnya voltasenya 12,5 ya sudah bisa mencuci dengan sekarang dipakai sekitar 600 watt nah seperti ini ya pemakaian 500-600 watt yang didapat dari solar panel 500 watt juga jadi seperti itu sekarang dipakai untuk mencuci dengan pompa air nah sekarang lagi proses mencuci sobat-sobat untuk pemakaiannya Oke simak terus sobat-sobat untuk biaya pengeluaran 900 watt solar panel jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi habis berapa biaya membuat PLPS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 900 WP ya jadi yang 900 WP yang sebelah kiri ya sobat-sobat ya kita akan bahas yang sebelah kiri karena sistem off grid yang sebelah kiri dan 900 WP kalau yang bawah sistem on grid jadi kita bahas yang sebelah kiri dulu next video akan kita bahas yang sistem on grid Oke lanjut terus sobat-sobat jadi untuk yang di bagian atas ya solar panelnya ada sekitar 1 2 3 4 5 6 6 solar panelnya dengan kapasitasnya 150 WP per lembar atau per buah 150 WP dan kita akan sharing biaya pengeluaran pembuatan solar panel dengan kapasitas 900 WP ini untuk detail keseluruhannya Oke sama-sama simak terus jadi solar panelnya yang di bagian atas ya ada 6 dan harganya juga kita akan sharing dengan catatan total harga ketemu sekian nanti dan ini pemasangan sendiri ya jadi tidak memakai tukang atau frenisi jadi biaya pemasangan sendiri jadi seperti ini Oke lanjut terus sobat-sobat kita akan list untuk solar panel 150 WP per lembar harga berapa dan kita lanjut dengan biaya yang lainnya simak terus sobat-sobat ya sobat jadi tadi di atas sudah kita lihat solar panel ya 150 WP ada enam lembar dan sekarang ya kita lihat di sini ada baterai atau aki ya jadi akinya sebanyak 8 ya yang kapasitasnya 100 ampere-horror per aki jadi totalnya 800 ampere-horror dengan sistem 12 volt seperti ini sobat-sobat jadi nanti kita akan rinci harganya berapa-berapa-berapa dan kita akan disini mengetahui apa saja yang kita pakai jadi sekarang tepat jam 10 ya kurang satu menit jadi kita pakai solar panelnya untuk mencuci sudah bisa jadi terbaca wattnya voltasenya 12,5 ya sudah bisa sudah mencuci dengan sekarang dipakai sekitar 600 watt nah seperti ini ya pemakaian 500-600 watt yang didapat dari solar panel 500 watt juga jadi seperti itu sekarang dipakai untuk mencuci dengan pompa air nah sekarang lagi proses mencuci sobat-sobat untuk pemakaiannya Oke simak terus sobat-sobat untuk biaya pengeluaran 900 watt solar panel ya sobat-sobat jadi sekarang pemakaian 600 watt untuk solar panel ya seperti di atas cari harga solar panel 150 WP ya sobat-sobat jadi harga solar panel ya kita cari di online laptop ya sekitar 965.000 untuk kapasitas 150 WP ya jadi seperti ini sobat-sobat ya 150 WP Oke langsung kita list ya kita catat untuk harganya 965.000 per lembar ya jadi kita tulis ya untuk biayanya harganya supaya nanti tidak gampang di total jadi harga 965.000 1 2 3 ya jadi seperti ini ya 965.000 150 WP berarti untuk 6 buah ya 6 piece kali 965.000 ya nanti ketemu totalnya berapa di sini kita akan total berapa ketemu totalnya nanti Oke kita lanjut yang kedua jadi MPPT-nya seperti ini ya merek POMR dengan harga 1,150 langsung kita list sobat-sobat supaya totalnya nanti bisa kita dapatkan yaitu MPPT ya MPPT-nya MPPT-nya POMR-RP-1150 itu dua tiga Oke sekarang yang ketiga ya yaitu yang ketiga ya yang ketiga inverter ya biaya pembelian inverter yaitu dengan kapasitas 1800 Watt sistem HF High Frequency tanpa trafo yaitu seharga 1,8 Oke langsung kita list sobat-sobat untuk inverter 1800 Watt jadi yang ketiga inverter 1800 Watt RP 1,8 0 0 0 nya tiga kali ya sekarang yang keempat yang keempat MCB ya MCB breaker yaitu sistem DC seharga Rp80.000 1 piece jadi langsung kita list untuk MCB-nya yaitu MCB 4 piece 1 piece Rp80.000 berarti kali 4 4 kali 80 Nah nanti kita total semuanya Oke lanjut ke nomor 5 untuk nomor nomor 5 nya baterai atau akinya jadi akinya ini yang second hand harganya sekitar segini sobat-sobat nomor 5 kita langsung kita langsung list ya akinya atau baterai simak terus sobat-sobat jadi poin kelima baterai atau akinya kapasitas 100 AH RP 1275 jadi kalau pakai 8 ya 8 piece kali 1275 nanti kita total Oke sekarang poin ke-6 poin ke-6 poin ke-6 poin ke-6 yaitu kabel ini kabel saya memakai yang ukuran 16 mili ya seperti ini ya harganya 37.000 per meter jadi dari solar panel menuju NCB dan ke MPPT memakai kabel 16 mili jadi arus dan daya tidak banyak keluar ya hilang atau hilang jadi mendapatkan arus dan dayanya sesuai aktualnya sesuai aktualnya Oke langsung kita list untuk kabel 16 milinya kabel 16 mili per meter 37 2222 ya duanya tiga kali nolnya tiga kali ya jadi totalnya ketemu segini sobat-sobat ini dengan catatan pemasangan sendiri ya tanpa tukang tanpa teknisi jadi pemasangan sendiri tidak ada biaya teknisi atau tukang oke lanjut terus sobat-sobat kita akan lihat barang-barang yang kita pakai sekarang tepat jam 10 ya kurang satu menit jadi kita pakai solar panelnya untuk mencuci sudah bisa jadi terbaca wattnya voltasenya 12,5 ya sudah bisa mencuci dengan sekarang dipakai sekitar 600 watt ya seperti ini ya pemakaian 500-600 watt yang didapat dari solar panel 500 watt juga jadi seperti itu sekarang dipakai untuk mencuci dengan pompa air nah sekarang lagi proses mencuci ini sobat-sobat untuk pemakaiannya Oke simak terus sobat-sobat untuk biaya pengeluaran 900 watt solar panel ya sobat jadi sekarang pemakaian 600 watt untuk solar panel yang seperti di atas beban yang kita pakai dengan kapasitas 900 WP dengan biaya seperti di bawah ini sobat-sobat menghabiskan 9482 nolnya tiga kali jadi dengan catatan pemasangan sendiri ya tidak memakai teknisi atau tukang jadi reviewnya seperti ini sobat-sobat Oke sobat-sobat sampai disini untuk berapa biaya pengeluaran secara detail pembuatan PLTS 900 WP semoga bermanfaat salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semuanya